Salam, apa kabar Bapak Ibu semua jemaat Kul S.B. Pidadalepia Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, baik-baik kita semua Selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus Sungguh luar biasa malam hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk mengikuti ibadah Kul online ya Bapak Ibu Jangan bosan-bosannya untuk mengikuti ibadah ini Karena di setiap minggunya kita selalu belajar topik perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa Yang akan membuat kita semakin dewasa rohani Bapak Ibu Di dalam peribadahan inilah kita semakin bertumbuh Oleh karena itu mari kita akan mulai belajar perlindungan Tuhan Dimana topik perlindungan Tuhan pada malam hari ini untuk kita jemaat Kul S.B. Pidadalepia Yaitu mengabaikan ajaran sehat Artinya Tidak sedikit orang Bapak Ibu yang sudah Sering sekali di masa-masa yang sulit ini Di masa-masa yang sukar ini Jadi mengabaikan ajaran yang sehat Tapi saya percaya semua jemaat Kul S.B. Pidadalepia Tidak seperti orang-orang yang dimaksud Seperti demikian Oleh karena itu supaya kita tidak mengabaikan ajaran sehat Mari kita belajar perlindungan Tuhan Dari 2 Timotius 4 ayat 2-4 Demikian firman Tuhan Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Bapak Ibu Firman Tuhan ini mengatakan Dimana dalam surat penggembalaan Rasul Paulus pada Timotius Ia banyak berbicara tentang akhir jaman Dimana kita hidup sekarang ini Hari-hari inilah hari-hari yang kita masuki pada akhir jaman Bapak Ibu Manusia yang dimaksud bukan saja Manusia yang belum Mereka yang belum percaya Tuhan Tetapi Bahkan mereka yang juga terpilih Menjadi Jemaat Tuhan juga Ada suatu kondisi yang benar-benar harus diwaspadai Bapak Ibu Termasuk pada hari-hari ini Di masa yang sulit ini Di masa-masa yang terjadi Sering sekali orang mengabaikan Ajaran Sehat Contohnya dalam hal Protokol kesehatan Itu kan suatu ajaran yang sehat Dimana dikatakan Kita harus Selalu Pakai masker Cuci tangan Menjaga jarak 3N Tetapi banyak orang mengabaikannya Karena dianggapnya itu Ya Bukan suatu ajaran yang Sehat Karena Mengganggu Suatu kebebasannya Di dalam kehidupannya Tidak biasanya Orang pakai masker Disuruh pakai masker Sesuatu yang Tidak enak Dia rasakan Sehingga dia mengabaikan Dan saya percaya Semua kita Jemaat Kul S.B. Dalupia Tidak Seperti orang-orang Yang demikian Bapak Ibu Kita harus selalu Mewasepadai Ya Dalam Kondisi-kondisi Yang seperti Itu Janganlah kita Menjadi Bagian orang Ya Yang seperti Di dalam Pirman Tuhan Tadi Yang tidak suka Menerima Teguran Yang tidak suka Menerima Ajaran Sehat Bahkan Dia selalu Mengabaikan Teguran-teguran Yang baik Teguran-teguran Yang Yang untuk Memperbaiki Diri kita Banyak orang Yang mengabaikan Karena Dianggapnya Tidak menyenangkan Bapak Ibu Disini Saya Mau berbagi Dimana Kita tahu Hari-hari Ini Ya Biarlah kita Lebih Menyukai Ajaran-ajaran Kebenaran Pirman Tuhan Daripada Seperti yang Dibilang Pirman Tuhan Tadi Daripada Menyukai Dongeng Gitu ya Jadi Kita harus Selalu Sepenuhnya Berpegang Pada Pirman Tuhan Bapak Ibu Ya Di saat Umat Tuhan Tidak dapat Sepenuhnya Pada Pirman Tuhan Banyak orang Lebih menyukai Petua Atau Pengajaran Yang tidak berisi Kebenaran Tuhan Karena Yang Orang Sukai Hanya ingin Suatu Kepuasan Dalam Kehidupannya Pirman Tuhan Mengajar Kita Menegur Kita Pirman Tuhan Menegur Kita Dengan Keras Supaya Kita Selalu Taat Dan setia Pada Pirman Tuhan Jangan Kita Hidup Dalam Kebebasan Di dalam Keinginan Kita Sendiri Bukan Hidup Dalam Kehendak Tuhan Beginilah Keadaan Yang dimaksud Yaitu Pada Akhir-akhir Jaman Keadaan-keadaan Yang terjadi Seperti Yang Diajarkan Atau Dalam Penggebalaan Rasul Paulus Yang dia Selalu Bicarakan Buat Jemaat Timotius Bapak Ibu Ya Yang pertama Keadaan Seperti Apa Tidak Dapat Lagi Menerima Ajaran Sehat Katanya Tadi Dalam Pirman Tuhan Di Dalam Ayat Yang ketiga Tadi Karena Akan Datang Waktunya Orang Tidak Dapat Lagi Menerima Ajaran Sehat Hari-hari Ini Kita Harus Selalu Melakukan Amanah Amanah Tuhan 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 Beritakanlah Pirman Kata Tuhan Di dalam Ayat 2 Tadi Siap Sedialah Baik Atau Tidak Baik Waktunya Jadi Seperti Apapun Kondisinya Seperti Apapun Situasinya Kita Harus Lalu Memberitakan Kebenaran Pirman Tuhan Bapak Ibu Menegur Menasihati Kita Harus Sabar Dalam Pengajaran Demikianlah Yang Kita Dapatkan Di Dalam Kul SIB Peladil Pia Ini Kita Harus Menjadi Orang Orang Yang Menjadi Saksi Kristus Siap Sedialah Baik Atau Tidak Baik Waktunya Bila Mana Kita Sendiri Yang Mendapatkan Teguran Atau Nasihat Terimalah Teguran Yang Baik Itu Akan Membawa Kita Masuk Dalam Kejalan Kebenaran Dengan Teguran Dia Akan Mati Ya Itu Di Dalam Kitab Amsal Bapak Ibu Itu Amsal Dikatakan Dalam Kitab Amsal Teguran Keras Bagi Orang Yang Meninggalkan Jalan Kebenaran Tuhan Bapak Ibu Di Sekeliling Kita Bahkan Kita Sendiri Ya Sering Salah Paham Ya Sering Kita Mungkin Salah Mengerti Ya Dalam Hal Ajaran Sehat Ya Kadang Kita Menganggap Itu Bukan Suatu Ajaran Yang Sehat Sering Sekali Kita Mengalami Seperti Itu Tetapi Kalau Kita Hidup Di Dalam Pirman Tuhan Kita Tahu Mana Ajaran Yang Baik Mana Ajaran Yang Tidak Baik Bapak Ibu Kita Akan Tahu Mana Ajaran Sehat Dan Mana Ajaran Yang Tidak Sehat Tidak Dapat Menerima Ajaran Sehat Itu Ya Adalah Orang Orang Yang Tidak Hidup Di Dalam Pirman Tuhan Ya Makanan Sehat Memang Terkadang Tidak Selalu Nikmat Untuk Disantap Ajaran Sehat Juga Seperti Itu Kadang Ajaran Sehat Itu Tidak Akan Selalu Menyenangkan Hati Karena Berupa Teguran Nasihat Di saat Kita Melakukan Satu Kesalahan Di saat Kita Hidup Dalam Dosa Saat Pirman Tuhan Menegur Kita Saat Pirman Tuhan Menasihati Kita Kadang Tidak Mengenakan Dalam Hati Tetapi Kita Harus Menyadari Ajaran Sehat Itu Adalah Untuk Kebaikan Diri Kita Sendiri Untuk Membawa Kita Lebih Layak Di Hadapan Tuhan Bapak Ibu Dan Sebaliknya Yang Enak Itu Belum Tentu Menyehatkan Kita Tahu Kadang Kalau Kita Sering Besuk Orang Yang Sakit Di rumah Sakit Kita Melihat Makanan Makanan Yang Disediakan Kadang Kita Anggap Itu Kurang Enak Para Perawat Dokter Memberikan Makanan Buat Pasiennya Kadang Kita Lihat Itu Tidak Enak Tetapi Kita Menganggap Itu Tidak Enak Tapi Menurut Dalam Ahli Kesehatan Itu Adalah Yang Menyehatkan Jadi Sering Sekali Kita Mengkonsumsi Yang Enak Itu Belum Tentu Menyehatkan Buat Kita Jadi Disini Perlu Kita Harus Memahami Bapak Ibu Sekalipun Ajaran Sehat Itu Tidak Mengenakan Buat Hidup Kita Tetapi Kita Harus Terima Ajaran Sehat Itu Karena Itu Yang Akan Membawa Kita Lebih Layak Lagi Di Hadapan Tuhan Umat Tuhan Diminta Untuk Sangkal Diri Dan Pikul Salib Ini 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 Adalah Suatu Ajaran Yang Tidak Enak Untuk Dilakukan Karena Dalam Pirmannya Diminta Untuk Sangkal Diri Dan Pikul Salib Kita Baca Dalam Lukas 9 Ayat 23 Bapak Ibu Di Dalam Lukas 9 Ayat 23 Demikian Pirman Tuhan Katanya Kepada Mereka Semua Setiap Orang Yang Mau Mengikut Aku Ia Harus Menyangkal Diri Memikul Salibnya Setiap Hari Dan Mengikut Aku Kita Harus Menyangkal Diri Kita Harus Mematikan Kedagingan Yang Ada Dalam Hidupan Kita Kita Harus Selalu Mempersembahkan Persembahan Yang Terbaik Untuk Tuhan Menjaga Kekudusan Bapak Ibu Kita Harus Selalu Membuat Hidup Kita Menjadi Hidup Yang Berintegritas Oleh Karena Itu Orang Yang Memikul Salib Menyangkal Diri Itu Akan Melatih Kita Untuk Hidup Berintegritas Yang Baik Bapak Ibu Contoh Ajaran Yang Tidak Sehat Yang Disukai Banyak Orang Seperti Sekali Selamat Tetap Selamat Ada Orang Hanya Mendengarkan Ajaran Yang Seperti Itu Ada Seperti Ajaran Antikris Atau Ajaran Ajaran Yang Kita Sering Dengar Yang Seperti Pernah Dibawakan Oleh Bapak Pembina Kita Bapak Niko Raharjo Bapak Ibu Bahwa Ajaran Ini Sudah Banyak Menyebar Di Dunia Ini Yaitu Sekali Selamat Tetap Selamat Jadi Orang Tidak Perlu Beribadah Karena Dia Menganggap Dia Sudah Diselamatkan Oleh Kristus Maka Sekali Selamat Tetap Selamat Katanya Sehingga Dia Tidak Perlu Lagi Mendengarkan Firman Tuhan Melakukan Melakukan Yang Baik Hidup Dengan Kebebasannya Dia Sudah Menganggap Dia Sudah Diselamatkan Padahal Kita Harus Bayar Keselamatan Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Dengan Hidup yang Selalu Menurut Kebenaran Firman Tuhan Contoh Yang Lainnya Bapak Ibu Orang Yang Berbuat Dosa Dia Cukup Pandang Yesus Tidak Perlu Minta Ampun Tidak Perlu Minta Pengampunan Dosa Dia Menganggap Bahwa Dia Sudah Diampuni Dosanya Sudah Ditebus Di Kayu Salib Sehingga Dia Selalu Berbuat Dosa Karena Apa Yang Dia Lakukan Menurut Dia Itu Terbaik Dalam Hidup Padahal Sudah Melanggar Pirman Tuhan Jadi Mari kita Bapak Ibu Kita harus Selalu Menjaga Hidup Kita Supaya Kita Tidak Seperti Orang 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 Yang Demikian Ajaran Ajaran Yang Sehat Yang Harus Kita Terima Bukan Ajaran Yang Seperti Ini Ada Ajaran Mengatakan Tadi Sekali Selamat Tetap Selamat Ada Lagi Kalau Berbuat Dosa Cukup Pandang Yesus Tidak Usah Minta Ampun Tidak Usah Minta Pengampunan Dari Tuhan Karena Sudah Diampuni Di Kayu Salib Seperti Itu Padahal Kita Harus Selalu Berdoa Dan Mohon Ampun Di Setiap Harinya Seperti Doa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Buat Kita Yang Berikutnya Bapak Ibu Tetap Melayani Kita Harus Melayani Tuhan Tetapi Banyak Orang Juga Yang Tetap Melayani Menghormati Tuhan Rajin Beribadah Rajin Kegereja Tapi Dia Tidak Menjaga Kekudusan Itu Percuma Juga Ya Ajaran Seperti Itu Tidak Baik Seolah Kerohanianya Luar Biasa Bagus Tapi Kekudusan Tidak Diajaga Disini Kita Harus Menjaga Kekudusan Kita Rajin Beribadah Di hari Minggu Rajin Baca Alkitab Tapi Kalau Kita Tidak Menjaga Kekudusan Sama Dengan Nol Bapak Ibu Oleh Karena Itu Ajaran Yang Baik Adalah Kita Menjaga Kekudusan Bapak Ibu Beginilah Keadaan Yang dimaksud Tadi Dalam Akhir Jaman Dimana Pada Hari-hari Ini Yang Kita Sekarang Jalani Yang Kedua Bapak Ibu Selain Tidak Dapat Lagi Menerima Ajaran Yang Sehat Disini Tadi Dikatakan Dalam Pirmannya Mengumpulkan Guru-guru Menurut Kehendaknya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Banyak Orang Sekarang Sudah Mengabaikan Pirmantuhan Mengabaikan Kebenaran Pirmantuhan Mengabaikan Ajaran Sehat Jadi Waspadalah Bapak Ibu Jangan Sampai Seperti Orang Yang Dalam Pirmantuhan Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Banyak Orang Mengumpulkan Guru-guru Menurut Kehendaknya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Bapak Ibu Yang Dimasuk Disitu Banyak Orang Lebih Mendengarkan Orang Orang Yang Dengan Omongan Yang Dusta Atau Dia Hanya Mendengarkan Apa Yang Enak Didengar Sama Dia Kalau Kira-kira Pirman Itu Menegur Dia Menegur Kita Bahkan Ada Orang Yang Ini Bukan Untuk Saya Seperti Itu Merasa Pirman Tuhan Itu Untuk Orang Lain Ajaran Yang Seperti Inilah Bapak Ibu Yang Tidak Perlu Kita Tiru Oleh Karena Itu Jangan Sekali-sekali Kita Mengabaikan Ajaran Sehat Karena Orang Sekarang Lebih Mencari Pembicara-pembicara Yang Dia Sukai Yang Menghibur Hatinya Yang Cenderung Memuaskan Untuk Hatinya Itu Yang Dia Dengar Bila Mana Ada Satu Teguran Ada Nasihat Yang Baik Ajaran Yang Sehat Dari Tuhan Ataupun Dari Orang-orang Suruhan Tuhan Dia Itu Menganggap Itu Satu Yang Tidak Baik Dalam Hidupnya Karena Mengganggu Kebebasan Hidupnya Tadi Dia Merasa Ah Ini Karena Ketidaksukaannya Dia Menegur Saya Seperti Itu Karena Dia Iri Sama Saya Dia Menasihati Saya Seperti Itu Ada Orang Yang Bawaannya Jadi Sombong Orang-orang Yang Seperti Yang Dimasuk Orang Yang Mengabaikan Ajaran Sehat Dari Bapak Ibu Yang Ketiga Memalingkan Telinga Dari Kebenaran Dan Membuka Bagidongen Orang Banyak Memalingkan Telinga Dari Firman Tuhan Hari-hari Ini Di Masa Yang Sulit Ini Dengan Keterbatasan Untuk Beribadah Karena Beribadah Di rumah Jadi Banyak Orang Sudah Tidak Membuka Telinganya Lagi Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Padahal Kita Butuh Waktu Sebentar Saja Untuk Mengikuti Ibadah Online Di Hari Minggu Bapak Ibu Tetapi Banyak Orang Lebih Suka Mendengarkan Dongeng Artinya Lebih Suka Dengan Seperti Menonton Sinetron Ata Apalah Itu Daripada Mengikuti Daripada Online Jadi Kebenaran Yang Dimaksud Disini Kita Harus Mau Belajar Memberikan Telinga Kita Untuk Kebenaran Yaitu Dalam Pertobatan Kebenaran Berbicara Tentang Pertobatan Hukuman Dan Hidup Yang Layak Dihadapan Tuhan Jadi Bapak Ibu Mari Kebenaran Ini Yang Harus Kita Pegang Supaya Kita Selalu Mengalami Pemulihan Mengalami Lawatan Tuhan Jadi Bapak Ibu Dongeng Itu Membuat Manusia Terbuai Hanya Membuat Hidup Yang Sia Sia Kalau Yang Mendengarkan Dongeng Tapi Biarlah Kita Dengarkan Memberikan Telinga Kita Untuk Kebenaran Firman Tuhan Jadi Jangan Sampai Kita Menutup Diri Bapak Ibu Terhadap Hal-hal Yang Kekekalan Jangan Kita Hanya Sukanya Yang Sementara Yang Hidup Yang Sementara Tapi Biarlah Kita Menyukai Yang Kekekalan Saja Oleh Karena Itu Berikan Telinga Kita Untuk Mendengarkan Kebenaran Firman Tuhan Ajaran Ajaran Yang Sehat Jangan Sampai Kita Mengabaikan Bapak Ibu Saya Percaya Setiap Jemaat Kita Menjadi Orang Orang Yang Selalu Taat Dan Setia Dan Selalu Melakukan Ajaran Ajaran Yang Sehat Patuh Sepenuhnya Kepada Ajaran Yang Sehat Itu Ajaran Kebenaran Firman Tuhan Bukan Ajaran Ajaran Yang Sia Sia Yang Seperti Dongeng Yang Tidak Nyata Dalam Kehidupan Ini Tetapi Yang Nyata Yang Kekal Adalah Kebenaran Firman Tuhan Inilah Yang Perlu Kita Dengar Bapak Ibu Jadi Kita Akan Selalu Bapak Ibu Waspada Jangan Sampai Kita Orang Orang Yang Termasuk Mengabaikan Ajaran Sehat Ini Jadi Lakukanlah Yang Terbaik Untuk Tuhan Jaga Kekudusan Kita Menjadi Orang Orang Yang Melakukan Kehendak Tuhan Apapun Situasi Yang Apapun Keadaan Yang Kita Hadapi Yakinlah Percayalah Tuhan Yang Selalu Menyertai Kita Sampai Selamanya Bapak Ibu Dia Yang Selalu Menolong Kita Menopang Kita Di setiap Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Mari Kita Lakukan Ajaran Pirman Tuhan Ini Ajaran Yang Sehat Terima Kasih Bapak Ibu Ini Pirman Tuhan Yang Bisa Saya Bagikan Kiranya Kita Orang Orang Yang Selalu Melakukan Kebenaran Pirman Tuhan Yang Taat Pada Pirman Tuhan Bukan Mengabaikan Ajaran Sehat Kita Tahu Kalau Kita Hidup Dalam Pirman Tuhan Kita Akan Tahu Mana Ajaran Yang Baik Dan Tidak Baik Itulah Pirman Tuhan Mari Kita Tutup Pirman Tuhan Dengan Doa Segala Puji Dan Syukur Bagi Kemulia Tuhan Kami Bersyukur Bapak Atas Berkat Pada Malam Hari Kami Sudah Mendengarkan Isi Hatimu Bapak Pirman Untuk Semua Jumat Kul Biarlah Tuhan Yang Selalu Menguatkan Kami Memampukan Kami Bahkan Memberikan Kami Kekuatan Bapak Agar Kami Selalu Anak Anak Yang Selalu Berjaga Jaga Yang Selalu Waspada Agar Kami Tidak Menuruti Ajaran Ajaran Yang Tidak Sehat Agar Kami Tidak Menuruti Guru Yang Pengajaran Palsu Biarlah Kami Tuhan Hanya Menuruti Ajaran Kebenaran Pirman Tuhan Hidup Dalam Pirman Tuhan Hingga Menjadi Hidup Yang Berkenan Di Apa Yang Kami Kerjakan Tuhan Berkati Berkati Semua Kul Kul Yang Ada Di Bandung Ini Tuhan Bahkan Semua Hamba Tuhan Yang Tuhan Berkati Terima Kasih Bapak Berkatilah Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Lindungi Kami Dari Masa Masa Covid Yang Terjadi Biarlah Ini Secepat Mungkin Berlalu Dan Tuhan Melindungi Engkau Kota Benteng Kami Yang Teguh Engkau Perisai Kami Terima Kasih Bapak Ampuni Kami Setiap Dosa Kami Kuduskan Sucikan Kami Untuk Memuji Menyembah Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mohon Ampun Atas Segala Dosa Perbuatan Kami Terpujilah Bapak Haleluya Amen Salam Tuhan Yesus Berkati